Intro Ada yang istimewa dan mengemaskan di lokasi syuting sinetron Mermaid in Love pekan ini. Hal ini karena Deswita Maharani sengaja mengajak Abai Sang Putra ke lokasi syuting. Intro Uniknya kehadiran Abai langsung saja menarik sederet pemain cantik Mermaid in Love seperti Rebecca hingga Raina untuk merebut perhatian Abai. Suasana lokasi syuting Mermaid in Love kian meriah ketika Abai yang imut tidak hanya senang jika dicium oleh Raina maupun Rebecca tapi ternyata meski masih balita rupanya Abai mewarisi bakat melucu Deswita dan Ferry Mariadi kedua orang tuanya hingga membuat Raina dan Rebecca tergila-gila dengan tingkah mengemaskan Abai berikut ini. Tuh, ngapain kiss? Pokoknya Lina yang kiss apa? Asih menik Asih menik Wuuu 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 Muka banget dia tuh anaknya pintar walaupun masih satu tahun gitu. Dia udah ngerti kalau misalnya diajakin bercanda gitu. Ya tak banyak yang tahu bahwa bukan hanya beradu acting, Deswita Maharani juga sering menjalankan perannya sebagai ibu di lokasi syuting. Uniknya perannya sebagai ibu itu pula lah yang membuat Deswita akrab dengan pemain muda lainnya dalam sinetron Mermaid in Love. Begitu akrabnya Deswita, sampai-sampai Deswita bersama Ferry sang suami hafal dengan kebiasaan rahasia para pemain Mermaid in Love yang tak diketahui oleh umum. Di antaranya kebiasaan unik Arnold yang ternyata terobsesi dengan kerapihan hingga Angga Aldi yang kini semakin berubah tak lagi pemalu dan pendiam di lokasi syuting. Anak-anak ini selalu jadi apa ya, selalu jadi inspirasi buat aku gitu. Karena mereka selalu ngasih ilmu-ilmu baru. Jadi ilmu tuh gak cuma didapat dari yang senior-senior aja, dari yang muda-muda seperti mereka pun juga menambah ilmu buat aku. Salah satunya ilmu tentang memahami anak remaja, yang cewek kayak gimana, yang cowok kayak gimana gitu. Kalau Arnold ini kebiasaannya adalah orangnya agak sedikit berantakan. Jadi dia sering banget nge-charge handphone naruhnya dimana aja. Terus naruh tas juga gitu. Kalau Angga, Angga ini salah satu yang semakin kesini semakin kelihatan udah mulai bisa bercanda. Tadinya agak sedikit kaku, pemalu gitu. Tapi sampai sekarang kesini udah mulai udah bisa bercanda. Terus yang paling kesian adalah kalau pas dia dateng ke ruangan istirahat tuh pasti dalam kondisi yang sudah capek. Tapi dari pemandangan manis keakraban para pemain sinetron Mermaid in Love di lokasi syuting, uniknya terselip pemandangan yang tak biasa. Bagaimana tidak, jika biasanya Angga dan Amanda Manopo kerap terlihat bersama dan saling berdekatan, kali ini justru keduanya seolah terlihat semakin jauh dan mencuatkan tanda tanya. Ada apa antara Angga dan Amanda? Sempat mendulang heboh karena Amanda tertangkap basah justru lebih memilih bersama Eza Sigit ketika menonton bersama? Mungkinkah Angga cemburu dan jadi menjauh? Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan Amanda dan Eza? Enggak kok, ya saya emang denger-denger aja. Namanya kan disini kita suka bercanda, kita saling ketemu. Dan kalau aku tuh orangnya tuh emang deket sama orang, malah perhatiannya aku tuh emang kelebihan. Jadi kayak anggap kayak orang pacaran banget, kayak suka pegangan atau enggak apa gitu kan. Maksudnya itu rasa sayang saya tuh emang saya tonjolin. Bukannya deket sama Angga, saya deket sama Eza. Nggak sama semuanya, Nggak? Nggak sih, nggak kayak gitu. Karena aku juga disini kita tuh kayak punya satu visi dan misi yang sama untuk bisa membangun Mermaid in Love ini menjadi sinetron yang terbaik bagi pemirsa. Dan semoga bisa panjang. Dan jadi kita nggak ada cinlok-cinlokan dulu untuk saat ini. Itu mungkin karena kebetulan. Dan sebenarnya kan kalau sebelahan kan bisa, di sebelahnya juga ada orang lain juga kan, nggak cuma di sebelahnya. Tapi rupanya, bukan hanya Angga Aldi dan Amanda Manopo saja yang dilanda tarik ulur dilema cinta lokasi. Arnold dan Shiva pun tak kalah membuat para fans sinetron Mermaid in Love geregetan. Karena meski dikabarkan sedang saling melakukan pendekatan cinta, namun masih saja enggan malu-malu. Padahal keduanya tak menampik jika selalu saling merindukan ketika sedang libur. Bahkan ketika pisah lokasi syuting pun, bak magnet yang tak bisa dipisahkan, Arnold dan Shiva saling mencari cara untuk bisa mengobati rindu mereka dan menyisakan tanya. Menolak terlibat cinta lokasi, mungkinkah ini yang namanya cinta malu-malu kucing? Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi break, misalnya break sehari aja, itu kayak kerasa kita itu benar-benar aduh kangen banget gitu kan. Makanya karena terbiasa di sini tuh dari pagi sampai pagi lagi dan selalu ngobrol, selalu bercanda, selalu ketawa. Jadi kalau misalkan di rumah tuh kayak ada yang kurang gitu. Beda set aja kita, kayak misalkan aku di KAKES atau dia di Mursid, kita kayak kangen-kangen gitu ya, sampe kita video-video. Iya, tetep cet-cetan. Itu paling sering kayak Azua, Jovita misalkan mereka break, tiba-tiba main ke lokasi. Terus aku juga, misalkan salah satu dari kita ada yang break nih. Ntar pasti kayak nge-share foto ke grup, ayo gue lagi di sini, kayak pamer-pamer gitu padahal mas sebenernya kangen gitu. Nggak antar pemain aja, antar kru, bahkan sama sutradara sendiri pun kita sering ledek-ledekan. Jadi ya emang seru banget deh, di lokasi tuh kayak emang bikin kita nyaman banget gitu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya.